Nah cara yang seperti ini, ini cara salah nih Bentar, jadi yang rusak itu nanti kuncinya rusak, ininya rusak nih Palunya rusak juga ya Nah jadi cara melepas bracket kaliper yang macet seperti ini bukan dipukul-pukul seperti itu ya teman-teman Nah coba mau dicongkel seperti apa lagi, coba sekeras apa ini kaliper bracketnya Ini macet ya Apabila dipaksakan, kalau nggak diperbaiki langsung dipasang kampas rem yang baru Nanti dia nggak bakalan benar Nggak bakalan bisa ngerem sempurna Nah ini udah habis ya kampas remnya, karena ini terlalu habis Nah udah terlalu habis, udah tipis Jadi si ini udah mentok banget ke sini Jadinya macet Jadi jangan sampai habis seperti ini Nah caranya bukan seperti itu ya, bukan dipukul-pukul Bukan dicongkel-congkel Nah cara yang baiknya seperti ini, saya tutorial-kan Nah oke Kita lepas dulu Bau 12 ini Kalau digini kan susah nih, nggak bisa ditahan ya Jadi caranya kita pasangkan dulu ke sini Untuk menahan ya Kita gunakan bau dia Baru kita bisa mengendorkan bodi nih Sudah kendor Kita lepas Lalu kita lepaskan ya Hati-hati ada ringnya Kalau yang ini jarang macet nih Karena yang bergesekannya dengan karet juga Kalau yang ini kan dengan aluminium ataupun kalipernya itu sendiri Ini jarang pelumasan jadinya macet seperti ini Nah udah terlepas seperti ini Kan ditarik seperti ini Susah, tinggal kita tarik ke sini Nah tarik seperti ini ya Sambil kita goyang-goyang aja dulu Nah Goyang-goyang seperti ini Pakai tenaga dan juga otak ya Jangan pakai tenaga terus Otak juga harus dipakai Kita Cari logikanya ya Kita cari jalan yang terbaik Kemudian Kita semprot WD Dari dashboardnya ini Nah kita bete dikit ya Betein Nah seperti ini Jangan dibetein banyak-banyak Nantinya rusak keretnya Semprot aja Pakai WD ya Anti karat Nah seperti ini Kita diamin boleh Kalau misalkan terlalu keras sambil ngopi Ngerokok Ataupun ngerumpi Boleh ya Tunggu aja kurang lebih 3 menitan Oke kemudian kita gunakan sarung tangan ya Mau pakai kain boleh Yang penting tangan kita nggak sampai sakit Kita juga harus Sayangi diri kita teman-teman Terus aja gini-gini sampai Enteng Jadi bayarannya kampas rem ini agak mahal Soalnya saya Lepas Braketnya susah Nambah 10 ribu Untuk ngelepas ini Biasanya ganti kampas rem Jasanya 5 ribu Sekarang jadi 15 ribu Karena ngelepas ininya Keras banget Nah ini sumber masalahnya Ini berkarat Jarang pelumasan ya Teman-teman Kemudian kita amplas dulu Amplas boleh dikerik Pakai cutter boleh Kita amplas Kemudian tinggal kita kasih pelumasan ya Kasih template Biasanya pakai tanco ya Kalau template itu di bagian Karet boot ini suka melar Kalau pakai template Boleh juga pakai template CPT Nah seperti ini Kita masuk mundurin ya Nah jadi jangan sampai melakukan kekerasan dulu Selagi ada cara yang baik Jangan gunakan palu Ataupun pemuka lainnya Cukup dengan kunci dan otak Tenaga itu udah lancar Nah ini udah lancar teman-teman Kemudian tinggal kita pasang Mana ya bautnya ya Astagfirullahaladzim Bautnya napal ini teman-teman Disini saya cari baut Aduh ya Allah Nah kita lepas Disini juga ada Ada pelumasan Kita pasang ring Nah kita kencangkan ya Harus sampai kencang Jangan sampai kenor Nah caranya seperti ini Kita tekan ke tanah Seperti ini Nah udah Ini udah langsung kencang Teman-teman Oke kemudian tinggal kita Kasih ya Pelumasan Nah untuk yang bagian di bawah ini Sedikit aja Gak perlu banyak-banyak ya Biar karetnya gak meral Meral Nah Oke kemudian tinggal kita pasang Oke sebelum kita pasang Kan ini mau didorong ya Didorong boleh pakai tracker Boleh juga pakai kunci T Nah kalau pakai kunci T Caranya seperti ini Ininya wajib bersih dulu ya Udah saya bersihkan Pistonnya Nah Nah seperti ini Dia langsung ke dalam Saya juga punya tracker Boleh pakai tracker Boleh pakai kunci Kita pasang Nah dia udah lancar Namun kok ini Ini salah ini Ini bukan disini kok Bisa jadi disini sih Padahal saya gak buka Ini harusnya Pelatnya disini nih Untuk menahan kampas rem Seperti ini Nah Contohnya seperti ini nih Nah Berarti saya harus buka dulu ini Oke teman-teman Kita lanjut Nah seperti ini ya Jadi ini fungsinya Pelat ini untuk menahan Ketaran juga Supaya tidak ada suara Kasar Ketukan Nah Dua pelat seperti ini Untuk menahan Si posisi kampas rem Supaya tidak Ada Suara aneh Ketukan ya Perdam ini namanya Oke tinggal kita pasang Nah kemudian untuk Kampas rem yang baru Aduh ini anak buah saya Ini terlalu banyak Ini terlalu banyak Ini kerindanya ya Jangan sampai Kegedean seperti ini Cukup Pinggirnya saja Ini terlalu besar nih Salah nih Kebesaran ya Cukup ujungnya saja Tapi ini udahlah Terlanjur Nah Supaya apa Supaya di kampas remnya Ini kan ada Dekok dikit ya Disininya Jadi nanti ini penyesuaian Penyesuaian Nanti ini juga Menyesuaikan Piringan cakram itu sendiri Supaya apa Di gerindanya seperti ini Supaya tidak macet Diputar lancar Dan pengereman Langsung oke Oke tinggal kita pasang Jadi ini masalah sepele Perlu kita Pelajari juga ya Jadi jangan sampai Asal pasang-pasang saja Kalau asal-asal pasang Itu kan mudah Tapi kan kita Tidak tahu dengan kualitasnya Ataupun kinerjanya Nah seperti ini Platnya Kemudian tinggal kita pasang Tuh kunci saya malah Ruksak Tidak bisa masuk Teman-teman Tadi dipukul-pukul Bukannya memperbaiki Malah merusak kunci Aduh Ini pelajaran Buat kita semua Jangan sampai Seperti itu Oke tinggal kita pasang Langsung ya Nah jadi semua juga Ada cara dan teknik Yang benarnya Jangan sampai Salah Kita kencangkan dulu Bautnya baru kita kencangkan ini Supaya Pengencangannya maksimal Nah guys Tadi kepotong sama ganti ban dulu ya Nah ini udah ganti ban Nah sekarang kita tes Kita rem-rem nih Tekan remnya Kemudian kita putar Nah harus lancar seperti ini Ke belakang lancar Ya Ke depan lancar Tuh Nah jadi seperti itulah teman-teman Tutorialnya ya Mudah-mudahan sedikit informasi dari saya Bisa bermanfaat